Sidang perdana perceraian Sule dan Natalie Holscher telah digelar di pengadilan agama Cikarang, Bekasi. Sidang beragendakan mediasi tersebut dihadiri oleh Natalie sebagai penggugat dan Sule sebagai tergugat. Dari hasil sidang itu, dinyatakan keduanya sepakat untuk tak melanjutkan pernikahan. Natalie menjelaskan keputusan tersebut sudah bulat sehingga agenda sidang akan menuju ke tahap selanjutnya. Menurutnya, ada pemicu tersendiri yang membuat mereka sulit melanjutkan bahterah rumah tangga. Namun, ia menolak untuk mengungkapkannya ke publik. Hal ini juga dibenarkan oleh pengacara Natalie. Meski begitu, ia tak dapat membeberkannya karena alasan tersebut bersifat privasi. Seperti diketahui, sebelumnya Natalie telah menggugat cerai Sule sejak 5 Juli 2022. Ia juga menuntut hak asuh dan nafkah untuk anaknya bersama Sule. Terima kasih telah menonton!